Misalnya diduga hilang keseimbangan saat turun dari truk yang melaju seorang anak jalanan tewas terlindas dan meninggal di lokasi kejadian. Diduga hilang keseimbangan saat turun dari truk yang melaju seorang anak jalanan tewas terlindas dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Bandung, Semedang, tepatnya di depan SD Negeri Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Semedang, Provinsi Jawa Barat. Korban diduga merupakan anak jalanan yang menumpang truk bermuatan air mineral. Truk yang melaju dari arah Semedang menuju Bandung tersebut ditumpangi oleh beberapa anak jalanan. Kapolsek Pamulihan Ibtu Ardianto menjelaskan korban awalnya naik truk dari Ciharang, Semedang, menuju Bandung. Sesampainya di wilayah Polsek Pamulihan, korban hendak turun namun posisi kendaraan dalam kondisi berjalan yang mengakibatkan korban terpleset hingga terjatuh ke jalan yang akhirnya terlindas roda belakang truk yang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Ini mobil yang di Daniel. Mobil yang di terus terpleset, ini kepalanya di luar, ini setelah badan, ini setelah badan, ini setelah nesbak. Sekarang informasi yang kita dapat dari rekan korban, yang bersangkutan naik dari Ciharang, Ciharang dengan menggunakan kendaraan truk berkehatan aqua. Kemudian dalam perjalanan terpereset pas di depan SD Jigendel, kejatuh kemudian menaik ban belakang sebelah kiri tersebut. Pihak kepolisian kini masih menahan sopir dan truknya untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan, sedangkan jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat, sambil menunggu pihak keluarga korban untuk kepastian data dari pihak keluarga.